Intro Nah itulah terbukti-bukti ya Itu cukup itu aja dulu Yang lain-lain banyak Kalau mau kita rujuk itu banyak kitab-kitab ulama Siapa perhatikan dulu Siapa perhatikan siapa Perhatikan siapa Astagfirullahaladzim Tapi bimbang juga sih Antara halal tindaknya Halal Halal itu udah jelas Kalau memang itu baik dulu udah dilakukan sama Rasulullah Yang penting ada dalih Ya dalihnya malah ada Ulamat tadi Ulamat tadi Sampai subuh Nggak berhenti-henti Cari makanan Jangan lupa bawa sini ya Kalau ada nanti Parah kadang Sayang sama Antum Mana kasih tau Antum yang jelas Agama itu udah jelas Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Makin kate-kate Nggak lihat apa-apa nih Kenapa sih Bapak dia tuh marah-marah dia Dia nggak ada marah dia Dia kelaparan Efek dari bawah Muka yang tuh Mau kemana banget ya Dondola bilang Terus dia bilang Ah males sekali ya gue gitu ya Oh biasa orang-orang lapar kayak gitu memang Mereka dari perut dia Banyak hal cekunik aja Mempengaruhi emosional orang Jadi kalo udah lapar Emosi tuh cepat naik deh Panas Habis berdebat aja orang tuh Masalah-masalah yang nggak perlu didebatkan Didebatkan sama orang Bahasa parwain Kami bukan mendebat Kami saling menasehati Bagus lah Dia menyangkal perkataan ulama Antumnya menyangkal perkataan Ini menyangkal perkataan ulama Indah-indah Bahaya gitu Iya Bahaya Ulama yang Yang Ulama Yang penting dia ulama Nah gitu Iya tunggu dulu Kita duduk kan Kita Pahami dulu Maksudnya ini apa ya bahasanya Awak nih datang-datang Tiba-tiba Ngeblunder gitu Tiba-tiba orang nih Halal Haram Ulama ini Ulama itu Awak nggak paham Tadi Ana lagi duduk disini Lagi santai nih Analagi apa? Antum nggak tau lah Ana Aku nggak santai disini Bawa-bawa perasaan Iya Aku udah Nggak boleh itu sama saya kita Nggak lah Berat Nggak bisa Bawa-bawa ke tengah Nggak bisa Lagi Enak nih ya kan Angin space boy Enaknya ngapain Ya dengar Inilah sholawat Kasih tau yang jelas Sholawat Yang ada Iringin musik Mantap kali Kenapa musik pelan-pelan Untung ngomong tadi Kuat-kuat Inilah Musik Musik Lagi enak-enak dengar Langsung dilarang Berhentikan Salawat Ada musiknya Iya Dilarangnya Padahal itu berpala Memang Karena dia Menyangkal Kebaikan Salawat Nabi Kita membaca salawat Iya Dilarangnya Berat Tapi salah juga Wah Anak bukan Larang salawatnya Musik Itu dia Kan makanya Wak bilang tadi Salawat Pahala gitu kan Ada musiknya Awatnya Itu dosanya Itu dah Itu nggak betul juga Musik yang gimana Coba coba Musiknya Nasi-nasid islam Itulah Gitu-gitunya Paling ada Rebana Sikit Mana ada Rebana-rebana Tadi Kau bilang Rebana boleh Iya Rebana boleh Nasib yang Puter ini Nggak ada Rebana-rebana Kan di lain Hari kan ada Kan ini Pas kayak Sama Mantum ini Salawat itu Baik Dila ambil Salawat kepada Nabi Bagus Bahkan dalam hadis Itu Rasulullah Barang siapa Yang bersalawat Kepadaku Bicaya akan Mendapatkan syafaat Sunnah Sunnah Cuman yang jadi Masalah Musiknya ini Betul yang Dibilang Mungkin Wair terlalu Apa namanya Temperamental Tidak memahami Konteks Yang dilarang Padahal anak Berdasarkan cinta Mengasih taunya Mengasih tau Yang benar Yang hak Yang batil Wajahnya itu Jangan seperti itu Rasulullah Bersair Astaga Kenapa Rasulullah Bersair Tunggu Paham Ini istilahnya Terkait tentang Hobi 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 Maksudnya Ada yang Hobi Musik Tapi Kalau Misalnya Ada seseorang Yang bersalawat Lalu dia Tanpa Menggunakan Musik Itu Masya Allah Nilai pahala Cuman Masalahnya WN Mungkin yang dimaksud Oleh Bang Billy Ini bukan Maksudnya Yang paling Pintar Cuman Menengahi Supaya Janganlah Berdebat Sampai Bang Padil Pergi Bukan Saling Menasehati Tapi Konteksnya Ini Menyudutkan Menyudut 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 Biasa Maksudnya Kalau kita berargumen Berargumen Cuman jangan sampai Oh kok kok Kayak gini Tadi WN Iya Dia Menyudut 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 Nasehat Tapi Jangan sampai Menyudut 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 Biasa Saling Banta Saling Banta Argumen Betul Itu Namanya Jiwa Muda Cuman Masalahnya WN Anamak Paham WN Mungkin Niat Itu Pada Salawat Tanpa Melihat Kebaikan Salawat Tadi Tidak Ada Kata Salawat Tadi Nasir Is Nasi Itu Isinya Salawat Nasir Lagu Itu Udah Gendir 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 Nasir Itu Mungkin Kalau kita Paham Nasir Itu Adalah Syair Ataupun Semacam Semacam Salawat Yang mana Itu Ada Iringan Lantunan Musiknya Dari Alat musik Alat musik Yang Mungkin Dinasehatkan Sama Bang Billy Sama Bang Wain Itu Bukan Masalah Salawat Yang Gak Boleh Bukan Alat Alat Musiknya Contoh Gitarnya Gendangnya Pianonya Dan Alat Alat Musik Lain Ini Kan Jelas Tadi Dia Langsung Bilang Gak Boleh Gak Boleh Semua Kecuali Rebana Itu Dia Pastinya Belum Dirinci Kan Yang Dimaksudkan oleh Rasulullah Dalam Hadisnya Sesungguhnya Kelak Di akhir Zaman Akan Ada Datang Dari Kaumku Atau Sebagian Kaum Mereka Itu Menghalalkan Sutra Bagi Lelaki Lalu Wanita Wanita Pelacur Pendiri Dan Yang Terakhir Itu Alat Alat Musik Iring Udah Desebutkan Tadi Udah Disampaikan Gak Kayak Gitu Tadi Antum Bilang Tadi Semua Haram Gak Ada Yang Boleh Jadi Yang Kudengar Tadi Cuman Ini Coba Ini Coba Dengar Dengar Coba Dengar Bisa Mas Ini Perkataan Sesia Melalaikan Ada Quran Bisa Kita Dengar Dengar Gini Betul Ini Yang Wain Dengan Tadi Iya Dengan Lembutnya Dengan Mantapnya Dibilang Langsung Haram Oh Jadi Salawat Kayak Gini Maksudnya Ini Yang Bang Wain Bang Bili Juga Harus Teliti Tidak Semua Tapi Menerima Nase Tapi Masa Bapak Nada Ini Menolak Kebenaran Ini Dia Itu Kita Bedakan Yang Namanya Musik Musik Sama Sama Yang Modelnya Itu Seperti Syair Islam Itu Dalam Islam Ada Syair Musik Haram Syair Belum Tentu Bisa Jadi Musik Bukan Musik Kalau Musik Itu Pasti Identik Dengan Alat 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 Dalam Nyanyian Kalian Tapi Ada Musik Itu Haram Tapi Kalau Saya Masalahnya Bukan Alat Bukan Lafaz Allah Bukan Salah Yang Haram Yang Gak Bodek Tapi Alat Musik Tapi Kalau Syair Kalau Syair Dia Sifatnya Untuk Memberikan Semangat Perang Itu Boleh Boleh Saja Dengan Intian Itu Bukan Dimaksudkan Untuk Dalam Hal Melalaikan Masuk Ke Hal Ini Seperti Yang Didengar Oleh Ini Kita Masukkan Ke Bab Mana Apakah Ini Perbuatan Yang Sia Sia Atukah Perbuatan Yang Melalaikan Ataukah Ini Hanya Sebatas Untuk Kita Dalam Artian Mendengar Gak Masalah Contoh Misalnya Lawal Hadis Yang Gak Boleh Contohnya Lagu Lagu Ataupun Kata-kata Yang Berbau Negatif Maksiat Sarkas Ataupun Tipu Daya Tipu Muslah Itu Jelas Gak Boleh Tapi Kalau Misalnya Itu Memang Syairnya Dalam Bentuk Kata-kata Salawat Kepada Nabi Sallallahu 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 Pujian-pujian Kepada Nabi Ataupun Itu Silahkan Apa yang Membuat dia Rupanya Menjadi Haram Kecuali Yang Bentuk Syairnya Ini Walaupun Dia Salawat Diiring Alat Musik Itu Yang Gak Boleh Sedangkan Ini Boleh Apa yang Menyebabkan Dia Haram Adakah Disitu Mengajak Kita Kepada Kemaksiatan Kalaupun Melalaikan Lihat dulu Konteks Suaian Apakah Gara-gara Itu Memang Melalaikan Dirinya Gara-gara Itu Kita Kena Bisa Berperasangka Buruk Cocok Itu Si Yang Awak Pahami Itu Yang Awak Pahami Makanya Jangan Kita Langsung Cot Semua Mus Semua Syair Itu Haram Tadi Bahas Tidak Syair Musik Tadi Oh Musik Jelas Haram Awak Sepasat Nih Kalau Musik Awak Tidak Namanya Boleh Kalau Ada Nasib Islami Itu Para Wain Dari Mana Selamat Nasib Itu Betul Awak Mas Tuju Tapi Kalau Wain Syair Itu Beda 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 Ada Pembagian Ada Tafsil Perinciannya Tapi Kalau Musik Walaupun Kalimat Allah Dibacakan Disitu Nama Nama Allah Nama Nabi Tapi Kalau Ada Ting 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 Alam Kok Tau Itulah Mungkin Kita Istilahnya Memiliki Kata Umar Itu Kita Mengetahui Sesuatu Yang Buruk Bukan Berarti Kita Ingin Jatuh Pada Keburukan Tetapi Kita Ingin Mencegah Diri Dari Perbuatan Buruk Itu Sepakat Bukan Bang Bili Jangan Terlalu Ekstrim Puk Loh 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 Udah halam Itu Dia Tapi Kalau Misalnya Cara Wain Mungkin Dia Salah Paham Ini Gak Betul Ini Gitu Anda Jelaskan Ada Quran Kenapa Musik Kita Aja Terus Syair Syair Tadi Gimana Gak Boleh Juga Ya Itu Dia Tafsil Tadi Kalau Syair Itu Dalam Menyesatkan Ataupun Melalaikan Ataupun Sesuatu Unsur Yang Negatif Contoh Bang Wain Bersyair Contoh Cinta Satu Malam Oh Indah Nya Gak Ada musiknya Kan Itu Kata-kata Dari Wain Kan Tapi Kata-katanya Coba Yang Keluar Dari Mulut Wain Zina Negatif Zina Ataupun Misalnya Indonesia Mencelah Pemerintah Mencelah Mencelah Pemimpin Mencelah Mencelah Negara Itu Sarkas Gitu Ataupun Rasis Gitu Itu Tidak Boleh Tapi Misalnya Wain Katakan Syair Yang Wain Dengarkan Misalnya Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Apa yang menyebabkan Dia haram Kaya Kata-kata Biar semangat Terang Dan Salawat Kepada Nabi Apa yang Dia membuat Dia haram Kecuali Dia itu Tidak ada Berlandaskan Dari Hadis Nabi Itu Syair-syair Yang dibuat Dengan Mengatasnamakan Nabi Tetapi Itu Tidak Diajarkan Oleh Nabi Itu Juga Harus Diperhatikan Jadi Kalau Nasib Yang Seperti Wain Dengarkan Tadi Anda Mengatakan Itu Tidak Apa-apa Karena Itu Dari Mulut Maksudnya Dia Itu Wajar Cuma Yang Jadi Salahnya Itu Betul Juga Kalau Sempat Melalaikan Wain Asyik Sibuk Itu Sebenarnya Sekedarnya Aja Berarti Tidak Boleh Berlebihan Karena Ada Yang Lebih Pantas Untuk Kita Dengar Daripada Al-Qur'an Diantara Semua Syair Yang Boleh Atau Nggak Boleh Yang Jelas Ini Yang Boleh Aja Kalau Ada Yang Lebih Afdol Kenapa Kita Nggak Kerjakan Afdol Itu Maksud Anak Dari Tadi Kalau Ada Yang Haram Kenapa Pilih Mana Ada Haram Tadi Tidak Ada Tidak 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 Berhenti Mengatakan Menisbatkan Adanya Musik-musik Islami Sebagai Sebuah Nasib Yang Boleh Didengarkan Karena Islam Tidak Mengajarkan Kita Main Musik Kecuali Itu Memang Syairnya Itu Dalam Bentuk Itu Yang Diperbolehkan Tapi Kalau Misalnya Ada Ini Boleh Kata-katanya Ada Iringan Musiknya Yang Menyebabkan Dia Haram Bukan Kata-katanya Tetapi Alat Musik Yang Mengiringinya Kata-kata Juga Tidak Mutlak Kalau Tadi Kalau Dihilangkan Musiknya Dihilangkan Yaudah Syairnya Boleh Syairnya Kayak Mana Dulu Apakah Dia Menjurus Pada Hal-hal Yang Berbau Maksiat Dia Itu Bertujuan Untuk Mengingatkan Kita Kepada Allah Mengingatkan Kita Untuk Semangat Baca Al-Quran Biar Semangat Berjihad Berjihad Beribadah Sama Oke Jadi Yael Boleh Tergantung Yael Dalam Hal Apa Bukan Dalam Hal Yang Istilahnya Kesemuan Dunia Jangan Untuk Yael Gini Sambil Kerja Tapi Maki Maki Orang Jangan Yael Untuk Maksiat Lagi Apa Namanya Misalnya Main-main Gitu Kan Main-main Pertandingan Hore-hore Nya Cuman Hore-hore Itu Melalaikan Juga Tapi Intinya Gini Betul Kata Bang Bili Kalau Ada Yang Lebih Afdol Kenapa Kita Pilih Autor Kalaupun Misalnya Di Sisi Wain Misalnya Ada Pengen Dengar Syair Syair Ya Sewajari Saja Jangan Terlalu Menjadikan Itu Goyah Jangan Prioritas Prioritas Kita Ada Yang Lebih Afdol Yang Lebih Utama Kita Untuk Kita Baca Dan Kita Dengar Adalah Al Quran Cucok Tidak 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 dia pun dingin dateng-dateng sini yaudahlah yang penting udah udah jumpa apa nih yang penting udah selesai masalah kita udah kenyang tuh, kita belum mau ke bapak lapar juga nih bawa ya, insyaallah duluan lah ya bang pilih gak pulang? ya, nanti, kan aja ke malam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum